Seseorang SMK membantu pemasangan produk UMKM, kuliner, pariwisata, dan potensi kewilayahan lainnya sebagai tugas pembelajaran jarak jauh. Semoga hal penting ini sebagai bagian daripada pembelajaran ekonomi ini. 5, 6, 7 kali atau sampai dengan 10, anggaplah 10. Kali maksimalkan misalkan 1 bulan 1 kali misalkan. Itu kan tidak maksimal jumlahnya. Nah, sementara ada potensi yang sangat besar, yaitu siswa SMK yang ada di Kabupaten Bogor, 390. Nah, ini kalau spiritnya sama, kita pembelajaran ekonomi, dampaknya begitu besar. Nah, kami yakin ini bisa memberikan percepatan dan mudah-mudahan ini sebagai inovasi itu di wilayah kita, di Kabupaten Bogor, yang diinisiasi oleh PGRI, Komite Ekra, didorong oleh KJB. Ini menjadi simbiosis mutualisme yang sangat besar untuk pembelajaran ekonomi kita. Nah, ini kan dengan tugasnya, ini mohon maaf Pak, misalkan begini, ini mungkin tidak terjadi di sekolah SMK Negeri, tapi di SMK swasta, kemarin kami melihat ada keluar, ini mudah-mudahan bagian evaluasi. Itu kami datang, karena kami survei terlebih dahulu, kami datang ke beberapa tempat, misalkan di salah satu pusat handphone. Mereka itu tidak sesuai kompetensinya sebetulnya, atau tugas lapangannya itu tidak sesuai dengan harusnya skill yang ditajam. Mereka itu hanya diberikan tugas di konter itu melayani. Padahal dia jurusannya, itu bukan jurusan marketing, sehingga kan tidak cocok. Nah, ini mungkin menjadi catatan kecil, ya. Ini adalah sebagai inovasi kita bersama. Dari kita yang dilahirkan dari Kabupaten Bogor, mengoptimalkan tugas SMK, mahasiswa SMK itu, untuk membantu pemulihan ekonomi. Apakah setiap minggu, atau kapan, nanti maka itu kecara teknis, saya kira mungkin para doa guru lebih hafal untuk kaitan dengan itu. Tetapi ini akan menjadi mesin paling besar, untuk membantu produk UMKM, untuk membantu kuliner yang ada di tempatnya, untuk membantu pariwisata di wilayahnya, sehingga memang nanti pemasaran kaitan dengan empat hal ini, yang paling penting, itu bisa dengan cepat. Nah, mungkin saya kira ini menjadi diskusi kita bahan hari ini, itu mudah-mudahan. Dan saya kira ucapan terima kasih kepada KCD hari ini, disambut baik, kemudian PGRI dan komunitas ekran, prinsipnya pemulihan ekonomi ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah daerah. Harus betul-betul kolaboratif, kemudian harus betul-betul ini ada, apa namanya, pentaheling. Saya kira itu sebagai bahan diskusi kita pada kesempatan hari ini, sekali lagi, ucapan terima kasih kepada KCD, dan kaitan dengan teknis, apakah mungkin ini kita sebarkan, atau ada surat edaran dari Bupati, atau memang cukup dari KCD, gitu, maka prinsipnya Bupati memberikan harapan besar terhadap siswa SMK untuk dioptimalisasi, gitu. Nah, ini maka nanti mungkin pertemuan hari ini kita mengawali. Setelah konsep nanti mungkin lebih matang, kita akan sampaikan kepada gugus tugas, dalam hari ini kepada Bupati Bukur, kaitan dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh KCD, didukung oleh EKRAF dan juga KCD. Saya kira itu, demikian, padahal, terima kasih. Sekali lagi, saya atas nama komite perencana mengucapkan terima, dan saya kira ini juga bagian hal terpenting untuk kita, padahal, melakukan inovasi-inovasi besar, gitu. Saya kira itu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum Wr Wb.